KPU Sulso telah mengambil langkah antisipatif dalam menghadapi musim hujan untuk memastikan kelancaran distribusi logistik pemilu dan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari mendatang. Koordinator Divisi Logistik Marzuki Kadir mengungkapkan peningkatan sinergitas dengan KPU Kaukaten dan Kota dan pihak terkait lainnya dalam mengamankan gudang KPU. Hingga 21 Januari 2024, sejumlah logistik pemilu 2024 telah tiba di gudang KPU Sulso dan proses sortir sedang berlangsung. Marzuki Kadir mencatat sejumlah surat suara yang telah diterima termasuk surat suara untuk pemungutan suara ulang. Namun terdapat beberapa kendala, salah satunya ditemukan surat suara tidak layak atau rusak. Kriteria surat suara tidak layak meliputi hasil cetakan tidak merata, tidak jelas terdapat noda, pusut, atau sobek. Hingga kini total kerusakan masih belum dapat dipastikan karena proses penyertiran masih berlangsung di 24 Kaukaten dan Kota. Komisioner Bawas Lusul Salah Syamsuar menyeroti beberapa daerah yang memerlukan perhatian khusus dalam pendistribusian logistik pemilu, terutama daerah Kepulauan Pangkep dan Kepulauan Selayar, serta wilayah pegunungan seperti Luwuk Timur dan Kaukaten Boneh. Bawas Lusul Kota Makassar juga menekankan pentingnya keamanan logistik, terutama di wilayah Kepulauan, dan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, perhubungan laut, dan TNI Angkatan Laut. Mereka menekankan perhatian khusus pada penetapan logistik agar terhindar dari kerusakan akibat air, mengingat potensi cuaca buruk masih berlangsung hingga kini. Terima kasih telah menonton!